Intro Kita harus sadar teman-teman sekalian Kalau seseorang akan diminta pertanggung jawaban sampai kepada hal-hal yang sangat kecil Tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat Hingga dia akan ditanya dan diminta pertanggung jawaban atas empat perkara Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan Kata sebagian ulama hadith Dia habiskan kepada hal yang bermanfaat kah? Masuk dalamnya, mencari rezeki yang halal Menuntut ilmu, melakukan ketaatan-ketaatan Meninggalkan yang dilarang Tentang masa mudahnya, untuk apa ia gunakan Dihabiskan kepada maksiat kah? Atau kepada ketaatan kepada Allah Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan Dan kemana dia akan keluarkan Serta tentang ilmunya yang telah ia dapatkan Apakah ia telah mengamalkannya? Maka kita harus sadar teman-teman sekalian Jangan anggap rimih Dan kita menganggap Allah itu maha pengasih Tapi kita lupa kalau Allah sangat keras siksaannya Terima kasih telah menonton!